Intro Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan melakukan monitoring destinasi wisata ke sejumlah tempat wisata. Salah satunya wisata Kahuri Panci Rangkong, Kecamatan Cibatu. Untuk melihat kesiapan menghadapi new normal akan dibukanya kembali wisata di tempat tersebut. Pada kesempatan itu tim monitoring kabupaten melihat langsung kesiapan pengelola melalui diskusi dan mempertanyakan apa saja yang sudah disiapkan dalam menghadapi dibukanya kembali wisata sambil menunggu keputusan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi apakah bisa dibuka atau masih akan ditutup. Pihak tim monitoring memberikan surat pernyataan untuk ditandatangani pihak pengelola dengan disaksikan pihak TNI Polri, Huskesma serta pihak kecamatan untuk dijadikan bahan laporan ke gugus tugas COVID-19 menghadapi pemberlakuan new normal dibukanya kembali tempat wisata. Itu kan harus ada pernyataan, kalau dia memang tidak mengindahkan apa yang keras kita sosialisasikan mungkin nanti ada sanksi. Nah untuk surat pernyataan tersebut kan langsung dibawa langsung atau gimana? Nanti kan dikasihkan ke tim tugas tugas. Oh satu lagi dibuat. Jadi beres direkam, nanti bisa ke gugus tugas. Dikasihkan gugus tugas. Dengan adanya pernyataan tersebut berarti pengelola siap mengikuti aturan pemerintah terkait standar operasional menjelang dibukanya kembali destinasi wisata di Kabupaten Purwakarta. Sementara pihak pengelola sendiri sudah siap menjelang dibukanya kembali tempat wisata khususnya di Kabupaten Purwakarta. Bahkan sejak ditutupnya adanya edaran pemerintah pengelola wisata Kahuripan selalu mengikuti SOP, diantaranya menyediakan hand sanitizer, penyemprotan sekitar lokasi wisata, dan wajib menggunakan masker bagi karyawan yang akan memasuki area wisata, pemeriksaan suhu tubuh dengan termometer gun, serta menjaga jarak. Pihak wisata Kahuripan Sirangkong prinsipnya siap mengikuti anjuran pemerintah melalui pemberlakuan SOP untuk menjaga pengunjung sehingga lebih aman dan nyaman. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agus Subriyadi, Barat Anjus TV mengabarkan.